Halo semuanya, kembali lagi bersama gue, gue penegurin syaol bihat yang biasa disebut kelihatan lubis It's been a long time, you know, since I'm making a video, a new video Mungkin video akhirnya gue itu, ya, mereview sebuah manga, ya, the last manga I reviewed Pada hari ini gue akan mencoba sesuatu yang berbeda lagi, sesuatu yang spesial banget bagi gue sendiri, ya kan Kalo, apalagi, gimana ya bahasanya, ya, nge-review parfum Nge-review parfum ini adalah salah satu hal yang baru banget bagi gue Dan gue adalah orang yang tidak tau apa-apa dengan parfum Nah, pada hari ini gue akan mereview dua parfum yang baru datang Nah, baru datang, ini baru banget dan dari kemarin tuh gue nantikan ini parfum gitu Kenapa? Karena, ya, karena aku kehabiskan parfum Parfum yang sebelum aku gunakan itu, sebelum ini, itu aku menggunakan parfum bakarat Bakarat tuh sebentar, aku liatkan dulu ke kalian ya Nah, ini deh temen-temen, ini adalah parfum bakarat yang biasa aku pakai Dan biasanya juga aku jual Wait, aku coba fokus Oh, shit! Oke, sekir-sekir, seperti itu Biasanya gue pakai dan itu sudah habis Sekitar-sekitaran gue pakai 6 bulanan kayaknya, ya Atau, ya, sekitar 6 bulanan Dan kenapa bisa selama itu? Karena aku banyak pakai di acara-acara yang kayak keluar, keluar-keluar rumah, bertemu-temu dengan orang Jujur untuk pertama kali, gue akan coba ini, aromanya langsung Siung, langsung kenceng banget gitu ya Tetapi, setelah habis, entah kenapa di daerah gue, di kota ini Itu gue ke gereja, ada orang pakai bakarat Ke bank bec, ada orang pakai bakarat Di dalam mobil, ada beberapa pendeta, itu aromanya bakarat gitu Jadi gue rasa, well, I'm done with this parfum So, today, I'm buy this one I bought this one These two, ada dua parfum Yaitu parfum, apa, Versace yang biru Versace Eros Dan Versace yang merah Yang dimana Eros Flame, ya Eros Blue dan Eros Flame Nah, langsung saja kita unboxing, teman-teman Oh, ya, bentar, aku ada gunting Mungkin kita speedrun, ya, speedrun Belum aku buka sama sekali ini, teman-teman ya Sekali untuk, jadi bukti nanti ya Kalau gue rasa ini packingnya sudah aman banget Karena dipasang bubble warp yang begitu banyak Jadi, untuk kemasan mungkin aman di dalamnya Tapi gue nggak tahu ya Wait Jadi, di dalam bubble warp, ada bubble warp-nya lagi, teman-teman Dan ini dia, kemasannya Cukup simple, untuk dua parfum Beratnya juga ya, kira-kira sekitaran sekilo ya, teman-teman ya Gue buka Oh, pelan-pelan ini, teman-teman Be gentle Oke, oke Oke Oh, shoo Iya, packingnya Kelihatan simple, tetapi Datang-datang aman gitu loh Gue lihat datang-datang nggak Penyok-penyok nggak Holy shit This one is the blue Itu yang biru Dan ini adalah yang merah, teman-teman Oh, shoo Kenapa Agak, agak Gambarnya agak-agak Gambarnya agak-agak Phornography gitu ya, teman-teman Tapi ya Ya mau Baru, soalnya Baru, baru Kaget gitu kan, teman-teman Nah, untuk disclaimer Gue membeli parfum ini adalah parfum original Singapore Yang dimana harga satuannya itu Sekitaran 74 ribuan Dan gue rasa Di harga segitu Di harga 740 ribuan itu Itu gue rasa adalah Parfum yang Yang kayak campuran gitu loh Kayak apa Kita ngebuat ke tempat-tempat parfum Dan kita custom gitu Custom perfume gitu Dan gue rasa itu datangnya dari situ gitu Kemungkinan gitu ya Tetapi Di sesuai deskripsinya Dia mengatakan bahwa ini adalah Original Singapore ya Kenapa gue boleh original Singapore? Ya, karena gue I'm broke I don't have money Nah, dan ya Tanpa banyak bahasa basi Tanpa banyak bahasa basi Kita langsung Cobain saja dua parfum ini teman-teman Dan ya Sebenernya kemarin itu Gue Apa ya Gue emang Sebelum Bakaran gue habis Itu gue nyari-nyari Kayak Apa sih selanjutnya parfum yang gue mau coba Dan gue ketemu nih Versace 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 yang merah dan biru Dan gue rasa Merah ini Warnanya kayak Memberikan kesan yang Lebih menawan Lebih maskulin gitu Dibandingkan yang biru Karena yang biru ini gue rasa Adalah parfum yang lebih ke arah Akuatik gitu Karena biru itu kan Dilambangkan itu sebagai warna-warna Akuatik Contohnya apa? Contohnya seperti Belagio ini teman-teman Nah, tapi ya Kita langsung coba buka Yang merah Yang merah dulu ya teman-teman ya Gue akan coba buka Ini gue beli Di harga 140-an Teman-teman Dan untuk masalah packing itu Packingnya oke banget Oh, ini packing aslinya Ini packing aslinya Dan ini packing kayak Showcase-nya gitu loh Gue buka dulu Mewah banget anjir Sumpah pak Mewah banget Oke Oke Wah Ini cukup berbeda dengan bakarat Biasanya Biasanya kalau bakarat ini Bakarat ini kotaknya aja Datang-datang Sudah Kotaknya itu sudah Aromanya nyenget banget gitu Teman-teman Tapi ini Kayak kotak-kotak artus Gak tau semoga gue Gak Gak kena Penyakit apa-apa gitu ya Setelah mencium-cium gini ya Dan ini adalah parfumnya 100 mili Dengan harga 745 745 745 745 7474 ribu gitu Ini adalah Kemasannya teman-teman Khas apa Apa Casingnya Luarnya gitu ya Ada tulisan versus Dan ada lambangnya Lambang autentiknya gitu ya Dan kalau kita buka gimana Wah gimana nih Ini putar Uh Oke Belum ada aromanya sama sekali teman-teman Tapi ada yang aneh dari tutupnya nih Ini tutupnya kenapa ya Oh Oke Dan tutupnya juga ada Gak lupa Melambang apa Ada lambang singanya gitu Ada lambang orang ya teman-teman ya Oke jadi Gue coba semprot dulu Belum ada Belum ada sama sekali Oke gue coba Anjir Anjir Gak tahu kenapa Gak sesuai ekspetasi gue apa Gak tahu Apakah mungkin karena Anjir Apa Gue gak tahu gimana ngomongin ya Tapi kayaknya karena ini Harga juga mungkin 740 74 ribu Tetapi untuk aromanya itu Itu aromanya biasa banget pak Gak kayak Bakarat Gimana ya Dia aromanya itu Seperti parfum-parfum yang kita Sering cium di beberapa orang gitu ya Di beberapa kalangan yang sering memakai ini Aromanya itu Segar Manis Tetapi Kayak Ada yang kurang gitu loh teman-teman Kayak gak ada Kayak Gak memberikan Kesan yang Berbeda Gak memberikan kesan yang unik gitu Dari parfum ini Gue gak tahu sama sekali Bagaimana aroma-aroma parfum yang sebenarnya Tetapi kalau memang ini adalah aromanya Gue jujur Cukup Kecewa Ya gue jujur cukup Cukup kecewa Gak tahu apakah aromanya memang benar Seperti ini Aromanya benar seperti ini Atau Ini adalah aroma yang Parfum biasa Masuk ya Intinya kemasannya begini gitu Kalau ini sebetulnya Persos merah gitu Tetapi Gue Gue yakin banget Kalau Dari ratingnya ya Gue yakin banget Karena Ini memiliki rating yang cukup bagus Teman-teman Yang cukup Cukup-cukup Bagus Di beberapa orang gitu Orang-orang juga memberikan ulasan yang Ya bagus gitu kan Harganya juga kejangkau Tetapi Bagi gue sendiri Nah Coba Sudah 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 Nah Ini ada 90 90 yang kejual Dan Ulasannya 4,8 Di deskripsinya menuliskan Kalau Eros Flame ini adalah salah satu Favorit parfum Dengan aroma segar Maskulin yang sedikit spicy Membuat aura kita Ketika memakai parfum ini Jadi lebih Berubi bawah Tetapi Ya emang segar sih Tapi No man Kayak Masih ada yang kurang gitu loh Bagaimana kita coba yang biru ya teman-teman Gue ngerasa itu parfum adalah parfum yang Yang biasa gitu Yang biasa kamu Kamu cium Ketika kamu jalan Atau kemana Dan juga Aromanya kurang Kurang nyenget gitu ya teman-teman Kalau gue rasa Kalau gue rasa lo ya Ini ratingnya dengan 4,8 Banyak orang yang bilang Barang real peak Kualitas sesuai harga Sore gak bisa foto Good Cepat sampai Barang sesuai pesanan Dan segala macem ya Ini adalah kemasan yang warna biru teman-teman Oke Untuk kemasan tentu aja sama Nih Untuk bagian luarnya ya Tetapi coba kita cium Karena inilah yang kita mau nilai Bukan masalah Kemasannya Oh iya Oh iya Untuk Pakarannya sendiri Ini kayak Kayak sudah kepake pak Kayak Beda banget Sedangkan yang Yang disini tuh Ini sampe leher Meskipun Oke Kayaknya ada Bertumpahan Iya Kayaknya dia Tumpah-tumpah gitu Nah Tetapi disini itu Gak sampe leher teman-teman Gak full banget Gue gak tau ya Oke Untuk Untuk parfum yang biru ini Gue rasa Aromanya lebih Lebih fresh daripada yang merah Lebih seger Kayak Mungkin Ya sesuai warnanya Lebih kerasa ke akuatiknya Kayaknya Segernya tuh Kerasa banget teman-teman Lalu untuk masalah Untuk Melihat kayak Kemaskulinannya Itu gue rasa lebih maskulinnya warna merah Ya Maskulinnya lebih warna merah Karena aroma-aroma mewah ini Seperti cukup 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 mewah Ya Cukup mewah Hanya saja Sering kita cium Gitu loh Dan disini Ya kalo ini Gue rasa Aromanya cukup Baru banget Karena aromanya tuh Berbeda dengan Aroma-aroma yang Parfum-parfum lain Yang gue cium Gitu Kalo ini Kalo yang merah Itu gue masih bisa cium Kayak Wah ini Ada nih Gue cium nih Tapi gak tau dimana Gak tau kapan Tapi sering gue cium Sedangkan yang biru ini Ini kayak betul-betul aroma Yang khusus Baru banget bagi gue Dan ya Lebih fresh Tapi Kalo liat deskripsinya Teman-teman Eh Ada vanilanya juga Ya Gue rasa ini Ini ada vanilanya Teman-teman Versus Versus Eros biru For e-men For men IDT 100ml Memiliki aroma segar Woody Dan oriental Aroma min Yang dikomendiasi Dengan apple hijau Dan lemon Italia Kehangatan Diberikan oleh Tonka Yang dicampur dengan Ambrox Sun Venezuela Dan Bunga Geranium Memberikan sentuhan For girl Ya Kira-kira Seperti itu Deskripsi singkatnya Dari tempat gue beli Tapi jujur Gue gak tau Tapi Kayaknya Untuk dari antara kedua ini Antara kedua ini Gue lebih suka Yang Yang ini pak Gue lebih suka yang ini Jujur Gak tau karena Aromanya lebih segar Lebih fresh Dan juga Seperti baru gitu Dibandingkan aroma yang ini Ya Mungkin gue butuh penyesuaian Sampai Akhirnya betul-betul Oh Kerasa ini Apa Aromanya Kerasa Sensasinya Menggunakan ini Dan juga Gue gak tau Tahannya ini berapa lama Kalau sesuai deskripsinya Sesuai dari penjual Ini tahannya itu 5-8 jam Tapi gue gak tau Nanti gue akan kasih di deskripsi Dan ya Mungkin kira-kira Sekian aja Untuk video parfum gue Video yang Tidak profesional ini Tetapi Kalau gue rasa Overall Kalau kamu mau cari yang rata-rata Mau cari yang lebih mewah Mungkin kamu bisa coba Untuk parfum-parfum yang lain Karena ini Masuk parfum jadul Khususnya untuk Eros ini Gue baca-baca Itu keluar tahun 2012 Ya Sedangkan yang ini Gue gak tau Yang versus merah ini Ya Kira-kira sekian lah Episode Parfum Review parfum kita Dan gue rasa Gue harap Nanti kedepannya Gue mendapatkan parfum Yang seperti bakarat Hanya saja Bakarat yang Yang versi lainnya Yang memiliki aroma Khas Aroma khusus Aroma yang gak pernah Kita cium Di sepanjang Kita hidup Tapi ya Pasti ada lah Kita gak kita Mencium aroma parfum Yang sama Dengan orang lain Dan pasti ada Tetapi kalau itu Kesempatan Chancenya kita bertemu Dengan orang yang itu Kecil Maka itu adalah parfum Yang cukup mewah Aku rasa Karena kategoriku Ya Kalau kamu jarang Mencium parfum ini Ya itu mewah Dan ya Terima kasih Semuanya Sampai jumpa Di episode selanjutnya Dan ya Stay healthy And stay safe Cheers Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton